selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel akhtar parokla di video kali ini saya akan mencoba menggabungkan tiga satelit yaitu Taikon 5C Band, Upstart 7C Band, dan Intasat 20C Band sebelum memulai tracking kita atur dulu di receivernya untuk Taikon 5C Band, berada di port 1 dengan frekuensi 4080, horizontal 30 ribu untuk Upstart 7C Band, berada di port 2 dengan frekuensi 3780, vertical 30 ribu selanjutnya untuk Intasat 20, berada di port 3 dengan frekuensi 3739, horizontal 30 ribu Oke setelah semuanya di atur, langsung kita menuju ke paramunanya untuk menurutku darah Taikon 5C Band, ini untuk Upstart 7C Band, dan ini untuk Intasat 20C Band, langsung saja kita ukur jarak LMI dari Taikon 5C Band, ke Upstart 7C Band, terlebih dahulu jaraknya sekitar 2 cm, ini Taikon 5, ini Upstart 7C Band selanjutnya kita ukur, dari Taikon 5C Band, sekitar 14 cm, di video sebelumnya saya pernah upload, cara menggabungkan Taikon 5 dengan Upstart 7, dan Taikon dengan Tentasat 20C Band, video kali ini saya mencoba untuk menggabungkan Taikon 5C Band, ini kalian bisa lihat untuk jarak-jaraknya di video sebelumnya, oke langsung saja kita mulai untuk proses tracking Taikon 5C Band, dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 untuk satelit upstart 7 nya di pot2 mendapatkan 69% 72% disini turun naik langsung kita cek untuk satelit intiasat 20 nya mendapatkan 66% ini dia penampakan dispara bolanya untuk ketiga satelit tersebut ini untuk penampakan lainnya Oke cukup sekian dulu video dari saya Terima kasih yang sudah menonton saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih